Intro Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi bersama saya di channel Cara 1001 Sebuah channel yang membahas dan membagikan video tutorial seputar teknologi yang pastinya bermanfaat Baru-baru ini sedang viral di media sosial khususnya TikTok mengenai sebuah aplikasi yang memungkinkan kita membuat sebuah foto menjadi bergerak dan hidup Aplikasi tersebut bernama MyHeritex Banyak orang kemudian menggunakan fitur defek di MyHeritex untuk membuat foto orang yang sudah meninggal menjadi bergerak yang kemudian dikonversi ke dalam bentuk video Bagi berapa orang, foto tersebut membangkitkan kenangan orang yang dikasihi yang sudah meninggal dan bagi sebagian orang lainnya menganggap fitur ini menakutkan ya teman-teman Bagi kita yang suka dengan fitur tersebut, ternyata di aplikasi telegram ada juga bot yang bisa kita gunakan untuk membuat foto menjadi bergerak seperti yang ada di aplikasi maupun situs MyHeritex Dan hasilnya pun tak kalah di MyHeritex ya teman-teman Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara membuat foto bergerak dengan bot telegram Dan seperti biasa, sebelum kita memulai videonya, bagi yang belum subscribe silahkan dikan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar tetap update membagikan tips dan tutorial setiap harinya Oke langsung saja untuk yang pertama, kita buka aplikasi telegram Kemudian di kolom pencarian, kita ketikkan round effect Untuk memulai botnya, kita klik mulai Selanjutnya, masukkan foto ke dalam bot dengan cara mengklik icon klip kertas ya teman-teman Dan jika foto sudah ada dalam bot, kita akan diminta untuk memasukkan video sampelnya Langkah-langkah memasukkan video sama seperti memasukkan foto tadi ya teman-teman Dan jika video sudah ada dalam bot, maka akan muncul 3 mode pilihan Kita harus memilih salah satu mode tersebut, namun jika bingung pilih default saja ya teman-teman Jika sudah, maka tunggu beberapa saat sampai bot selesai memproses gambar pergerak kita Oke sampai disini video tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like jika kalian menyukainya Dan komen jika ada yang ingin ditanyakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!